Ketika kamu gak punya uang, sangat penting sekali untuk kamu mengetahui tentang hal ini. Ada tiga hal yang harus kamu tahu dan praktek untuk manifest uang dan menjadi 10 kali lebih powerful agar kamu bisa merasakannya di realita dalam hidupmu. Jika kamu mau memiliki financial abundance, financial independence, apalagi, kamu harus tahu ini yang akan menjadi game changer di dalam hidupmu. Halo semua, welcome back to my channel. Aku Trace Nani dan hari ini seneng banget aku gak sabar mau membagikan tentang ini semua karena hari ini yang akan aku bagikan itu berdasarkan pengalaman nyata. Jadi no bullshit, no tipu-tipu. Oke, let's get started. Aku ada pengalaman sendiri bagaimana aku bisa attract apapun yang aku mau menggunakan teknik ini. Yaitu mendapatkan 28 ribu US dollar hanya dalam waktu kurang dari satu bulan. Bener-bener effortlessly gak banyak usaha banget, gak banyak yang aneh-aneh tiba-tiba datang celing dengan mudahnya. Kayaknya opportunity tuh ada aja gitu tiba-tiba nongol. Oh iya, make sure buat temen-temen yang belum subscribe aku, langsung deh subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasi. Jadi kalau misalnya nanti aku upload video, kalian tahu nih dapet notifikasinya. Jangan lupa like juga dong video ini, oke? Video-videoku sering ngomongin tentang manifestation, law of attraction, dream life, dream job, attract money. Dan membantu kamu untuk meraih cita-cita gak takut bermimpi. Dan juga membantu kamu meningkatkan frekuensi vibration dan berada di high self. Oke, yang pertama kamu harus menghargai uang. Berapapun uang yang kamu punya saat ini, apapun situasi kamu, kamu tetap harus menghargai uang dan membenarkan, bukan membenarkan siapa ya, memperbaiki hubungan kamu dengan uang. Berapapun uang yang kamu mau dapatkan, bayangin di kepala. Misalnya berapa? 100 juta, 50 juta, 20 juta, whatever. What is your goal? Jadi dulu tuh aku kayak, oke great. How much I want to make money? Kayak, berapa ya uang yang aku mau dapatkan nih setiap bulannya? Terus tiba-tiba kepikiran zaman dulu di kepala nih kayak 100 juta. Oke, dari 100 juta itu aku mau pakai 50%-nya untuk nabung, untuk investment. Terus sisa 20%-nya lagi buat happy-happy, buat having fun, buat makan, nonton, nongkrong, shopping, nyalon. Ditambah buat healing juga, misalnya mau ke pantai demi kesehatan mental aku. Nah, sisanya lagi buat bayar tagihan nih, kayak misalnya bayar apartemen, atau bayar villa, bayar uang internet gitu kan, buat apa lagi misalnya. Ketika kamu melakukan ini, sama aja kamu respect the money, kamu menghargai uang, dan membangun hubungan yang bagus dengan uang. Selalu ingat bahwa everything is energy, termasuk uang juga memiliki energy. Oke, kalau kamu udah put intention, uangnya mau dibuat apa, uang yang memiliki energi tersebut, ibaratnya uang akan berkata kayak, Oke, I got you, I got you. Aku udah denger nih, aku mau dibuat apa sama kamu. Dengan cara ini, kamu punya niat yang jelas dan goals, uang tersebut mau dibuat apa. Jujur, karena banyak banget loh temen-temen di luar sana tuh kayak orang yang bilang, Oh, aku pengen punya uang 100 juta, tapi mereka sendiri bingung, uangnya mau dipakai buat apa. Banyak gak sih, kayak kalian punya temen-temen yang punya duit banyak nih, tapi bingung gitu loh, dipakai buat apa. Jadinya kayak, yaudah dihambur-hamburin aja ke hal-hal yang gak penting gitu. Tapi ketika kamu punya goals, inilah pentingnya kenapa kamu belajar law of attraction. Karena selain kamu bisa manifest apapun yang kamu mau, tapi juga kamu jadi jelas nih tujuan hidupnya. Jadi kamu punya goals gitu loh, bukan tipikal yang kayak enjoy life, terus kayak gak tau mau ngapain dalam hidup, cuman rebahan tidur-tiduran, gak ada semangat, gak ada motivasi. Bukan kamu yang kayak gitu sekarang, semenjak kamu tau tentang ini semua. Oke lanjut ya, tadi sampai mana ya? Jadi dulu tuh aku sama sekali gak berani yang namanya bermimpi tinggi. Aku gak berani yang bisa punya keinginan di kepala, uang pendapatan 50 juta atau 100 juta atau lebih dari 100 juta tuh sama sekali gak ada. Sama sekali gak ada. Sampai pada akhirnya aku berani mengatakan, oke I'm gonna make 100 million in a month. Dan aku put intention kayak bener-bener take action. Aku gak takut untuk niatku apa, goalsku apa, aku coret-coret, aku bikin kayak apa yang harus aku lakukan. Dan sampai saat ini, detik ini, aku bisa ada di posisi attract money, menghasilkan uang 100 juta hanya dalam waktu satu hari. This is amazing, makanya aku bikin channel ini untuk berbagi sama kalian how the universe works. Ini semua berkat law of attraction, berkat kita self-development memperbaiki diri, dan juga gak takut bermimpi. Oke lanjut, udah kan abis itu ini semua terwujud ketika aku udah tau nih, udah put direction kemana uang aku akan pergi. Ngerti gak sih? Dan ketika aku lakukan ini semua, aku langsung kayak yes, aku tau ini bakal terwujud, aku tau, aku bisa ngerasain. Money is coming into my life. Aku tuh kayak punya mindset, apa yang aku tulis tuh udah deket banget gitu loh, kayak udah deket banget, udah di gerbang nih, udah mau nyampe gitu. Jadi ibalat kata kayak kita nih punya warung, tapi gerbangnya masih tutup. Nah, mindset aku di kepala nih, si uang-uang tadi udah pada gedor-gedor gerbangnya kayak, Mbak, 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 aku mau masuk dong mbak, kayak gitu. Jadi tinggal aku kapan siapnya membuka si gerbang itu, dan uangnya akan masuk, semuanya. Itu mindsetku dulu, dan bener terjadi. Yang kedua, membuat positive affirmation tentang uang dan juga abundance. Misal, kamu punya mindset, atau bikin positive affirmation dengan ucapan kayak, Oke, aku terlahir ke dunia ini, menjadi orang kaya. Aku terlahir ke dunia ini, bukan hanya orang kaya, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Jangan pernah mikir kayak, No, uang tuh jahat loh. Aku benci loh sama orang kaya, ya gak sih? Kadang-kadang kalian pernah denger kayak gitu gak sih? Kayak, mungkin kamu sendiri, atau punya temen yang bilang, Eh, gue benci loh sama orang kaya. Ada, ada. Aku punya temen kayak gitu jaman kuliah. Ini juga aku pernah kayak gitu dulu, secara gak sadar kayak, Kalau kita ngomongin uang terus-menerus, Orang lain akan menyangka kayak, Apa sih lu serakah ngomongin uang terus, ya gak? Bahkan di videoku yang dulu tuh, How I Attract Money, 170 juta yang udah lumayan lama, Ada komentar netizen, Dengan low vibration, Yang bilang kayak, Apa sih ngomongin uang terus, Serakah, segala macem, bla 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 bla, Hidup tuh gak semuanya uang kali, gitu katanya. Padahal, kalau kalian pikir-pikir, Hidup kita ini setiap harinya memang membutuhkan uang. Oke, kalau kamu bilang, Enggak kok, aku bisa gak hidup tanpa uang. Oke, apa yang kamu pake hari ini? Baju, ini apa? Kamu beli pake uang, listrik. Kamu bayar pake uang, kasur. Kamu beli pake uang. Jadi, memang setiap harinya itu, Kita membutuhkan uang. Money is everything. Ada yang bilang kayak, Uang tuh bukan segalanya. Padahal uang tuh segalanya. Lebih galau kamu gak punya uang, Dibanding kamu baru putus cinta. Kita gak punya uang, Gak bisa makan loh. Gak bisa pergi kemana-mana. Kamu putus cinta, Masih bisa kamu pergi jalan-jalan makan kemana. Jadi, kalau kamu punya mindset kayak tadi tuh, Uang tuh jahat. Orang tuh serakah banget sih mikirin uang terus. Kamu punya limiting belief seperti ini, Di dalam subconscious mind kamu, Sebenernya ini semua yang nge-block Law of attraction kamu, Dan uang akan datang ke dalam hidupmu tuh, Jadi kayak kehambat gitu loh. Jadi kayak ke-block. Misal, kamu udah law of attraction nih, Praktek scripting, Afirmasi, Membayangkan di kepala. Terus tiba-tiba 5 menit kemudian, Ada pikiran tuh limiting belief, Kayak, Kok gue kayaknya serakah banget yang bikinin duit mulu, Gitu kan. Atau gak kayak, Ini gak akan terjadi sih. Gajiku aja sekarang cuma 5 juta, Terus aku mintanya 100 juta, Ini kayaknya gak mungkin deh. Yaudah, Yang kamu set kemarin-kemarin ini, Akan pudar dengan sendirinya. Dengan limiting belief kamu ini, Yang kayak gak mungkin deh gitu. Jadi terjadi mental konflik nih, Antara otak, Ucapan, Dan hati. Gak sinkron. Yang ketiga, Kita sebut namanya simplification. Nah, Any situation you're dealing right now, Dalam arti tuh kayak, Situasi kamu apapun sekarang nih, Kamu harus, Be the best version of yourself. Bukan hanya untuk orang lain, Tapi untuk dirimu sendiri, Maksudnya gimana? Ini kan aku kemarin ngomongin tentang high value woman ya, Kayak, Jangan fokus ke cowok nih misalnya, Ya kan yang kemarin-kemarin. Tapi fokus ke hidupmu dulu deh, Chasing goals, Apa? Kamu punya mimpi, Wujudkan, Kamu punya hobi, Jalanin. Nah, Tapi begitu juga dengan, Ketika kamu mau manifest uang. Be the best version of yourself, Disini maksudnya adalah, Increasing your value. Kerja dengan niat, Pakai hati. Apakah kamu memberikan pekerjaan yang terbaik, Untuk sebuah perusahaan, Di tempat kamu kerja sekarang. Atau kamu punya bisnis sendiri. Take action, Dan berikan yang terbaik, Menurut kamu. Tapi berikan yang terbaik, Itu bukan berarti kamu harus kejar, Terus kayak chasing money, Kamu kejar terus, Gitu juga bukan. Nanti jatuhnya kamu chasing, Dan desperate energy. Yang aku maksud disini adalah, Mungkin kamu bisa ikutan workshop, Saat weekend, Kamu bisa ikutan kursus, Bahasa Inggris, Atau kursus, Masak, Atau kursus desain grafis, Atau apapun yang bisa bikin value kamu, Bertambah naik nih. Aku breakdown loh ya, Selama ini mungkin gaji kamu, 10 juta per bulan. Oke, Dan kamu mau manifest penghasilan 50 juta per bulan nih. Tapi yang kamu lakukan cuma scripting, Dan kerja seperti biasa. Tanpa kamu increasing your value. Oke, Coba deh mulai besok, Kamu ikutan seminar, Tentang graphic designer, Atau kamu ikutan kelas menggambar, Atau kamu ikutan kelas, Apapun yang bermanfaat untuk kerjaan kamu. Nah, Ketika value kamu meningkat, Nanti ke depannya, Kamu mencoba untuk naikin rate card, Atau naikin harga kamu nih, Kamu udah mulai pede, Karena, Ya kamu memiliki ilmu tersebut, Dan orang juga akan melihatnya. Di situ, Apa yang kamu tulis di scripting, Kamu mau manifest uang 50 juta, Misal, Akan terjadi, Karena kamunya juga usaha, Take action, Kamu bukan cuma bengong doang, Pokoknya, Jangan pernah berhenti invest di otak. Mungkin teman-teman kamu yang lainnya, Pada nongkrong, Sampai malam, Tapi kamu di rumah, Baca buku, Atau, Lagi bikin konsep, Untuk bisnis kamu. Ketika kamu udah memiliki, Hubungan yang baik dengan uang, Sebagai energy exchange, Pertukaran antara uang, Dan energi, Atau value yang kamu punya, Kepada masyarakat. Ketika kamu sudah memberikan, Yang terbaik, Siapa tahu nanti orang lain, Akan merekomendasikan kamu, Ke teman-teman lainnya. Nah contohnya tuh, Kayak kemarin aku pergi ke salon kan, Terus aku pijat, Enak banget si mbak-mbaknya itu pijat kan. Nah, Besokannya aku ketemu teman-teman, Langsung aku rekomendasiin kayak, Eh, Kalian coba deh, Salon itu enak banget loh pijatannya. Gitu. Value yang dia punya, Akan menyebar ke orang lain, Dengan cara word of mouth, Yang bikin, Si orang tersebut, Jadi nambah kliennya gitu. Ketika udah nambah klien, Kan pendapatannya juga makin naik ya. That's what I'm talking about. Increase your value, Increase your education, Increase your skill. Jangan stop belajar hal baru, Apapun gak peduli umur kamu saat ini, 20, 30, 50, 60. Kak, Tapi aku kan gak ada duit, Gak usah alesan, Karena kan sekarang bisa belajar dari manapun, Gratis, Di Youtube ada, Di TikTok ada, Di Google juga banyak, Atau kamu bisa dari buku gitu. Increase your energy, And your money will be same. Oh iya, By the way, Aku masih buka pendaftaran seminar online, Law of Attraction, Untuk membantu kamu yang punya limiting belief, Dan raise your frequency, Meningkatkan frekuensi kamu, Untuk bisa memanifest, Apapun yang kamu mau, Dan juga overcome your anxiety, Jadi udah gak ada lagi tuh nanti, Negative thinking, Anxiety, Khawatir berlebih, Capek. Jadi buat kalian yang mau daftar, Bisa banget, Klik link yang ada di bawah. Oke guys, Di video yang sangat simple ini, Semoga bermanfaat buat kalian, Satu pesan yang aku mau kasih ke kalian tuh, You are powerful, Jangan takut bermimpi, Gak peduli kamu terlahir dari, Keluarga siapa, Karena Tuhan, Beserta alam semesta ini, Gak ngeliat dompet kamu, Yang dilihat tuh apa? Energi, Keyakinan kamu, Vibration kamu, Itu yang akan tertangkap, Sama sinyal di langit, Buat yang udah berhasil, Manifest uang, Please, Comment di bawah, Sebarin video ini, Ke teman-teman kamu yang membutuhkan, Ke teman-teman kamu yang lagi desperate banget, Oke, See you in my next video, Bye-bye,